Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel cerdas bersama Damelia Nah sebelumnya untuk Aloha sama CSMA itu adalah contoh protokol yang umum Ada juga nih protokol tambahan seperti materi kali ini yaitu Collision Free Protocol Dimana ini rata-rata itu dipakai pada bentuk jaringan yang Contention System artinya No Server gitu ya Nah si Collision Free Protocol ini jarang dipakai teman-teman karena sifatnya yang Contention System gitu kan Walaupun jarang dipakai tapi masih tetap ada kok yang pakai ini Nah si Collision Free Protocol itu terdiri dari 4 hal ya Ada 4 jenis dia Yang pertama ada namanya Bitmap Protocol Jadi sebenarnya dia adalah melakukan mapping gitu ya terhadap si bit-bitnya Jadi seperti apa sih cara kerjanya? Misalnya mappingnya itu adalah 8 bit jadi ada 0 sampai 7 gitu kan Nah cara kerjanya ialah slot yang sudah siap ya slot yang sudah siap dalam hal ini yang sudah siap adalah slot 1 Karena ada angka satunya sini slot yang ketiga sama slot yang ketujuh gitu kan Akan dikeluarkan dan diberi kesempatan untuk mengirimkan data duluan Jadi ketiga slot ini akan dikeluarkan seperti ini dan diberi kesempatan untuk mengirimkan data duluan Itu namanya si Bitmap Protocol Yang kedua ada Binary Countdown Jadi dia seperti mirip-mirip seperti yang 1 Namun dia menggunakan si alamat misalnya ada alamat binar ya Disini kita ngomongin binar karena binari Misalnya 0, 0, 1, 0 itu kan angka desimalnya 2 Terus binarnya 1, eh 0, 1, 0, 0 itu desimalnya 4 Kemudian yang ini 9, yang ini 10 Nah dimana si alamat-alamat session binar ini akan diurutkan Nah diurutkannya itu tergantung kepada software-nya Apakah dia menggunakan high order bit, apakah dia menggunakan low Kalau dia menggunakan high order bit Maka si server akan melayani terlebih dahulu Untuk bit yang paling terbesar disini Karena bit yang terbesar itu 10 Maka 10 akan diberi kesempatan untuk mengirimkan data duluan Nah kalau ini tergantung yang siap Kalau ini tergantung apakah dia high, apakah dia low Kalau misalnya low berarti 2 akan dikirimkan Kemudian yang ketiga ada namanya Limited Contention Protocol Dimana dia adalah perbaduan dari Contention System dan Collusion Nah ingat ya Karena Contention System ini sifatnya dia no server Maka dia gak bisa diatur-atur langsung oleh si servernya Dia langsung usernya Nah usernya itu diberi grup-grup teman-teman Jadi stationnya itu diberi si grup Jadi grupnya itu ada, apa namanya Tergantung, apa namanya Berdasarkan si binar ya Karena binarnya itu ada 0 sama 1 Maka grupnya juga ada 0 sama 1 Dimana grup 0 akan mengakses slot yang 0 Dan grup 1 akan mengakses slot yang 1 Seperti ini jadinya Ini adalah sebuah kanal Sebuah kanal ini terdapat binar-binar ya Misalnya kalau segrup 0 Maka dia akan mengakses yang 0-0 aja Kalau yang 1 maka dia akan mengakses satu-satu aja Nah dengan hal ini Dia akan mengurangi terjadinya Collusion Karena dia kan no server ya Jadi kalau misalnya no server Maka dibikinlah seperti ini gitu kan Terus yang terakhir namanya Adaptive 3-Walk Protocol Dimana dia prosesnya baru akan dilakukan Jika terjadi Collusion Mengapa saya di-highlightin Atau di-utamakan disini terjadi Collusion Karena kalau misalnya Contention dia kan gak punya server ya kan Maka dari itu dia gak punya Gak tahu nih Kapan sih terjadi Collusion gitu kan Maka dari itu prosesnya hanya terjadi Jika sudah selesai si Collusionnya Nah Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan si letak si Collusion tersendiri Terus letaknya itu akan di-invokan Ke station-station lain Untuk mengurangi terjadinya Collusion gitu ya Jadi dia gak Apa namanya cara kerjanya Kalau misalnya udah terjadi tabrakan dulu Baru bisa di-invokan gitu Jadi kalau misalnya dia Sebelum tabrakan dia gak bisa Karena dia gak punya namanya Si Collusion detection itu kan CCD Oke Oke Terima kasih.